Gajah diburu orang karena gadingnya Rusa menjadi indah karena tanduknya Dan badak dikejar orang karena culaknya Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk Bahkan badak yang tak berculak Segera kehilangan keindahannya Demikian kalau ini kita pindahkan kepada nilai-nilai keimanan Orang yang beriman dikenal karena ia punya ciri, punya tanda Apa tandanya? Al-Anfal ayat 2 dan 3 menjelaskan itu Innamal mu'minun Sesungguhnya yang benar-benar dinamakan orang beriman itu Siapa mereka? Pertama Al-lazina iza zukirallahu wajilat kulubuhum Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya Nama Allah sanggup menggugah jiwanya Bagaimana ini bisa terjadi Dalam hidup Allah memberikan satu hati kepada kita Di hati yang cuma satu itu Terkumpul sejuta rasa Apa yang paling mengambil tempat terbesar di hati kita Itulah yang kalau disebut hati akan bergetar Jadi kalau hati sepenuhnya sebagian besar diisi harta Di sebagian besar diisi pangkat dan jawatan Sebagian besar diisi dengan segala macam yang lain Itu yang akan membuat dia bergetar Orang-orang yang beriman Sebagian besar hatinya diisi oleh Allah Nama Allah Sanggup menggugah jiwanya Menggetarkan hatinya Dari sini timbul sikap etika otonom Sekarang ini pun ditekan orang Hei kamu korupsi ya Biar aja Orang kan tau Gak apa-apa Tuhan kan tau Biarin Tuhan tau gak ribut Tapi kalau orang tau Tiga orang sejak ribut sudah geger Tuhan gak ribut katanya Bagaimana mau mengetarkan hati seperti itu Orang yang beriman Orang yang beriman Sebagian besar hatinya diisi Allah Sehingga kalau disebut nama Allah Bergetar Dan pada gilirannya Sanggup menggetarkan hati orang lain Bukankah Bukankah Siapa yang akan menolong Siapa yang akan menolong muda sur Tidak ada ya Rasul Kecuali kalau kau mau memaafkan saya Diberikan pedang itu oleh Rasul Jangan ulangi lagi perbuatanmu Dua sisi dari cerita pendek ini Pertama bagaimana mudahnya Rasul Memaafkan orang yang nyata-nyata Mau menghabisi jiwanya Yang kedua Kalimat Allah Ketika diucapkan oleh Rasul Yang batinnya bersih Menggetarkan daksur Menggetarkan hati orang lain Yang kedua Orang beriman itu Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Bertambah keimanannya Apa ayat Allah itu Tanda-tanda Allah Ada berapa ayat Allah Ada dua Pertama ayat yang terucap oleh Allah Biasa kita sebut wahyu Yang kedua ayat yang tercipta oleh Allah Alam semesta Jakarta Raya ini Ada pun orang-orang yang beriman Melihat ayat Allah yang tercipta Membaca ayat Allah yang terucap Semakin bertambah imannya Dia berdiri di tepi pantai Bukan main lautan Luas terhampar Biru membentang Ombak menghempas diri ke tepian Kalau laut saja begini hebat Apalagi yang bikin laut Allahu Akbar Dia tidak memuji laut Tapi dia memuji Yang bikin itu laut Bukan main gunung menjulang tinggi Menunjang angkasa Kalau laut gunung saja begini hebat Apalagi yang bikin itu gunung Bukan main otak manusia Dengan kemajuan ilmu dan teknologi Nyaris tidak ada yang rahasia lagi Dalam kehidupan ini Kalau otak saja begini hebat Apalagi yang bikin otak Dia tidak memuji otak Dia memuji yang bikin otak Apapun yang dia saksikan Dia kembali kepada Rabbana makhlak tahada batira Tuhan Tidak satupun yang engkau ciptakan ini Dengan sia-sia Baik ayat Allah yang tercipta Alam semesta jagat raya Baik ayat yang terucap Wahyu ini Keduanya Kalau dibacakan Semakin menambah keimanannya Kita pandai baca ayat Yang terucap oleh Allah Sering kita khotam Quran Tapi kita kurang pandai Membaca ayat yang tercipta oleh Allah Bumi ini ayat Allah Baca Mengandung gas Minyak Batu bara Pakai apa membaca ayat Allah di bumi Pakai ilmu geologi Angkasa luar Ayat Allah Baca Bagaimana membaca angkasa luar Pakai ilmu astronomi Laut Ayat Allah Ada minyak lepas pantai Ada mutiara Ada kekayaan-kekayaan di dasar laut Bagaimana membaca ayat Allah di lautan Pakai ilmu osinografi Hasil pengkajian ini Rabbana ma khalakta hadha batila Tuhan Tidak satupun yang kau ciptakan ini sia-sia Semua ada manfaatnya Maka orang beriman Semakin dibacakan ayat Allah Baik yang tercipta maupun yang terucap Imannya semakin tambah Kajiannya kepada alam semesta Makin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Wa'ala rabbihim yatawakalun Orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah Berserah diri artinya Menyerahkan hasil usahanya Bukan belum-belum sudah Sudah terserah Tuhan saja Terserah Tuhan Bukan Tawakal itu bukan fase pertama Fase terakhir Bekerja sebagaimana harusnya Berusaha sebagaimana mestinya Gunakan tenaga yang paling profesional Pakai teknologi yang paling canggih Setelah semua itu terlaksana Baru wa'ala rabbihim yatawakalun Berdoa Mohon pertolongan Allah Kemudian berserah diri sepenuhnya Kalau dia berhasil Dia tidak lupa diri Kalau dia gagal Dia tidak putus asal Bukan lalu kita jadi apatis Bukan lalu kita Belum apa-apa sudah terserah Tuhan Tidak Wa'ala rabbihim yatawakalun Menyerahkan segala hasil usahanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari situ dia Husnazad Baik sangka kepada Allah Kalau gagal Cuma tertunda Kalau berhasil Tidak lupa daratan Dan husnuzun ini penting Sebab kalau tidak Buruk sangka saja kita Saya kan solatnya rajin Kok rezeki syarat benar sih Saya kan puas aja Tidak bocor-bocor Tapi mau lebaran Kok tidak dapat THR sih Ada seorang petani Selesai bekerja di ladang Tidur Istirahat di bawah pohon beringin Di sebelah pohon beringin Ada pohon semangka Sambil menerawang Berpikir si petani Ah Tuhan kok Tidak adil Masa beringin Pohonnya besar Buahnya kecil Ini semangka Pohonnya kecil Buahnya besar Tidak adil ini Tuhan bukan Arsitek ulu Mestinya supaya enak dilihat Beringin pohonnya besar Buahnya sebesar Buah semangka Semangka yang pohonnya kecil Buahnya sekecil Buah beringin saja Tidak adil Tuhan ini Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil itu Jatuh sebutir buah beringin Tepat menimpa hidungnya Dia terkejut Astagfirullahalazim Kalau begitu Tuhan benar-benar adil Coba kalau buah beringin Sebesar semangka Barusan jatuh Nimpa hidung saya Kayak apa potongan saya sekarang Ayo kita jujur Dalam hidupkan kita sering begitu Satu menit yang lalu Dia masih berkata Tuhan tidak adil Satu menit kemudian Dia sudah berkata Tuhan benar-benar adil Ini perlunya baik sangka Kepada Allah SWT Dan disitulah perlunya tawakkal itu Yang keempat Orang beriman itu Mendirikan sholat Selalu kata-kata sholat Berganding dengan Akimis sholat Dirikan Bukan kerjakan Saya ingin berkata maaf Banyak diantara kita yang sudah Mengerjakan sholat Tapi belum Mendirikan sholat Sebab Mendirikan sholat artinya Mengerjakan sholat dengan benar Cukup syarat rukunnya Selesai sholat Ajaran sholat Diterjemahkan dalam kehidupan Ada kontinuitas Ada kesenambungan Kalau sekedar mengujub Mengerjakan saja Ya selesai pekerjaan Selesai Habis sholat Maksiat lagi Habis sholat Sombongnya jalan terus Habis sholat Pulitnya gak pernah hilang Beda dengan mendirikan Ketika takbir Pada posisi berdiri Arahkan pandanganmu Ketempat sujud Ini filosofinya apa Kau kalau sudah di atas Ingat dengan yang di bawah Kau sudah kaya Ingat sampai yang miskin Kau sudah berkuasa Lindungi yang rakyat jelata Kau sudah jadi orang alim Bimbing yang awam Sholat Berdiri Arahkan pandangan Ketempat sujud Ini mengerjakan Mendirikan Bukan sekedar mengerjakan Orang yang beriman Punya sandaran vertikal Ini yang penting Punya sandaran vertikal Kepada Allah saja Kalau kita bersandar Ketiang Tiangnya runtuh Kerubuh Kita jatuh Kita bersandar Kepada orang kaya Dia jatuh miskin Kita selesai Bersandar kita Kepada jenderal Dia pensiun Kita tamat Orang yang beriman Dia hanya punya Sandaran vertikal Kepada Allah saja Kalau hidup Sudah mulai kita Gantungkan kepada manusia Bersiaplah untuk Kecewa Berharap Tentu Bergantung Hanya kepada Allah Yang terakhir Orang yang beriman ini Menginfakkan Sebagian dari Harta yang diberikan Allah Di jalan Allah Dijadikannya harta itu Sebagai alat Bukan sebagai tujuan Diperbudaknya harta Bukan dia menjadi Budak harta Cari uang Tapi sudah dapat Hai uang Karena kau milikku Kau harus jadi budakku Jangan aku yang jadi budak kau Uang Cari harta Harta Karena kau milikku Kau harus jadi budakku Jangan aku yang kau perbudak Saya ingin menekankan Harta kita yang sebenarnya Adalah yang sudah kita belanjakan Di jalan Allah Yang kita simpan di bank Kita simpan di rumah Kita simpan di saku Harta kita sementara Besok Dia akan pindah Jadi milik orang lain Tapi yang kita belanjakan Di jalan Allah Itulah milik kita yang sebenarnya Mari kita renungkan Berapa banyak harta kita Yang akan jadi milik kita Sebenarnya Yaitu yang sudah kita belanjakan Sadaqan Allahul Azim